Intro Hai guys, balik lagi ke channel CJM Dan di video ini gue bakal coba buat bahas pertandingan-pertandingan Eropa Yang kemarin udah selesai pastinya di midweek Mulai dari hari Rabu, Kamis, Subuh Rabu belum ada kan ya Udah udah, dari Rabu, Subuh berarti Dari Rabu, Subuh itu udah mulai pastinya Champions League Kamis dan pastinya malam Jumat kemarin Europa League juga udah main Jadi gue bakal coba buat bahas pertandingan-pertandingan tersebut Tapi pastinya emang yang berkaitan sama tim-tim dari Inggris aja Atau mungkin ada berapa lah tim yang kayak gue bisa bahas Gue bakal coba bahas aja Karena banyak banget dari kalian yang request buat Gue ngebahas tentang Liga Eropa Dan juga tentang Maksudnya Liga Eropa itu adalah Champions League dan juga Europa League Dan juga kalian ada juga yang minta buat gue nambahin konten bola di channel ini Jadi itu yang bakal gue lakukan sekarang Dan disini pastinya kalo kalian liat backgroundnya cuma kayak website gue Ya itu bisa diliat tab paling kiri gue lagi upload video Itu video Laster City yang bakal kalian liat di hari ini pastinya Terus ada juga ntar gue bakal kayak sambil ngomong Sambil gue liat-liat standing segala macem gitu Jadi semoga aja kalian suka dengan tipe video kayak gini Jadi ini bener-bener emang santai banget Kayak istilahnya gue lagi kayak main laptop gitu Gue lagi kayak liat-liat dan gue sambil ngobrol sama kalian Dan pastinya gue juga udah megang statsnya gitu-gitu Jadi gue bisa ngomong dan yang pertama adalah Pastinya Arsenal yang berhasil menang di kandang Ludo Goretz kemarin menang 3-2 Dan gila kalo kalian liat gue udah sempet nge-tweet sih Kayak gue nge-tweet gambar gifnya goal Ozil kemarin goal kemenangan Arsenal di menit ke-87 tuh Bagus banget sih Kayak dia nge-chip keepernya itu Chipnya tuh kayak mantep banget Terus dia gawang udah kosong Dia gak langsung tendang Tapi dia fake shot dulu Dua defendernya Ludo Goretz kayak udah jatuh gitu Dan baru dia akhirnya masukin bola ke gawang Dan itu jadi goal kemenangan Arsenal 3-2 Arsenal badal sempet ketinggalan 2-0 Di menit ke-15 pastinya Udah 2-0 udah kalah Tapi pastinya Granit Xhaka di menit ke-20 nyetak goal Dan Giroud di menit ke-41 nyetak goal juga Jadi ini bener-bener luar biasa banget Arsenal lagi mantep banget Dan ini yang gue mau bilang adalah kayak Dari dulu tuh kayak jarang banget Ada momen dimana Ozil sama Sanchez itu Mainnya lagi on form bersamaan Jadi kayak mereka lagi bagus banget Dan itu bersamaan Dan menurut gue Ini lagi kayak gitu sekarang Lagi kedua main lagi bagus-bagusnya Dan ini mungkin bisa jadi Musimnya Arsenal Walaupun itu Ya itu kayak kata-kata yang tiap tahun Dibilang sama fans Arsenal sih Ini musim kita Ini musim kita Tapi ujung-ujungnya ntar Begitu abis Winter, Natal selesai Kayak lagi bagus-bagusnya nih Top of the league segala macem Terus ntar begitu Januari, Februari Ancur-ancuran turun dan ujung-ujungnya Finishnya di posisi keempat lagi Jadi kayak gue gak mau berharap gitu sih Cuman menurut gue Arsenal bagus banget Dan Giroud juga Semakin nunjukin kalo dia adalah Striker yang bener-bener bagus Tapi Giroud ini juga nunjukin Selain dia nunjukin Dia sebagai striker bagus Tapi dia juga semakin nunjukin Kalo dia tuh bagus Bukan sebagai starter Karena menurut gue Kayak kalo misalnya sebagai starter Giroud itu tuh bahkan Mainnya itu gak Kayak dia tuh gak bisa konsisten Jadi itu kekurangan dia tuh Dia gak bisa konsisten Tapi Kalo misalnya dia jadi pemain cadangan Dan dia kayak Dia sering banget jadi pemain cadangan Terus di kayak game yang kita lagi butuh goal Arsenal lagi butuh goal Tiba-tiba di minute keberapa Arsenal masukin Giroud Dan Giroud tiba-tiba kayak bisa nyetak goal aja Dia tuh bener-bener bisa Dia tuh tipe striker yang tanpa Harus melakukan banyak sentuhan Atau banyak Percobaan Dia bisa langsung nyetak goal Dari attempt pertamanya ke gawang Dari percobaan pertama ke gawang Jadi Giroud tuh tipe striker kayak gitu Dan menurut gue Ya itu emang dia berarti cocok Jadi main pengganti Jadi super sub gitu loh Kayak dulu Kalo misalnya kalian inget Cicari tuh Javier Hernandez tuh kayak gitu juga kan Dia super sub ya Bener-bener tiap kali dia masuk Pasti dia tuh bikin perbedaan Di pertandingan tersebut Jadi Kayaknya ini emang Roll yang tepat buat Giroud sih Karena Selain dia udah makin tua juga Dan stamina dia pastinya Udah menurun Tapi emang Dia tuh bener-bener bagusnya itu Di saat-saat dia dibutuhkan gitu loh Jadi dia gak bisa main konsisten Tiap minggu dia nyetak gol Tiap main dia nyetak gol Tuh dia bukan tipe striker kayak gitu Tapi kita gak tau sekarang Yang pasti Sanchez di depan sih udah mantep banget Jadi Giroud mungkin bisa jadi Pemain yang masuk nanti Gantiin Siapa gak tau Dan Sanchez harus main di belakang Gue udah pernah bilang ini Di pembahasan video sebelumnya Sanchez tuh harus main di belakang Giroud Biar dia tuh Bisa lebih leluasa Dan mungkin dia partnerin Sama Ozil disana Kita gak tau Dan Arsenal juga sekarang di Kelasemen sementara Udah Jadi Top Udah di posisi pertama Di atas PSG Dengan goal difference nya Plus 3 Dibanding PSG Jadi beda 3 Dan poin mereka sama sebenernya Jadi ini bener-bener udah Dua tim ini udah pasti lolos Gak 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 Ya iya sih Itung-itungannya belum sih Karena Kalau misalnya Dua pertandingan lagi Berarti kan Eh gak gak Udah berarti dua pertandingan lagi Berarti 6 maksimal poinnya Dan Basel sama Ludo Boers Udah gak bisa nyampe ke 10 Berarti dua tim ini udah Udah pasti lolos Dan mereka tinggal Tunggu siapa yang bakal jadi top Dan siapa yang jadi runner up Dan itu sebenernya Menurut gue tuh penting banget sih Call Champions League Karena kalau misalnya lu runner up Lu bakal ketemunya tim-tim Kayak Juventus Bayern Barca Yang mereka tuh udah pasti Bakal menangin grup mereka masing-masing Jadi Arsenal juga Wenger kemarin udah sempet ngomong Kalau mereka tuh bener-bener ngincer Posisi top Posisi pertama Di grup A Jadi ntar pertandingan Arsenal Lawan PSG Bakal jadi seru banget itu Dan kita coba cari lagi Tim Inggris kemarin Apalagi ya Besiktas Napoli Satu sama Benfica Dynamo Kiev Satu sama Terus ini dia Grup C Nah ini dia Grup C City yang akhirnya Berhasil menang Lawan Barca Balas dendam mereka Menang 3-1 Di Etihad Stadium Dan Ini bener-bener gila banget sih Performa Suka tasuan Pep tuh bener-bener gila banget Selain emang Maksudnya kayak Gue bukan yang mau ngambil Gue kayak bukan Gue bukan yang mau ngambil glory Dari kemenangan City ini Tapi emang sebenernya Squad Barca itu lagi gak 100% Karena apa bisa Ya kalian tau lah Pike gak main Cedera Ini SL cedera Jordi Albel cedera Terus jadi akhirnya mereka harus main Pake Om Titi Sama Mascherano Dan di kiri New signing mereka Lucas Dain Kanan Segi Roberto Dan menurut gue Itu titik lama mereka Kanan sih yang paling parah sih Kayak Sisi kanan tuh Bener-bener deksploitasi abis Sama City Dan Berapa kali Blunder yang menghasilkan goal Bahkan Terus juga City tuh Kan pressing keras kan Bener-bener mereka tuh pressing Sampai ke Area pertahanan Barca Dan itu yang bikin Barca Gak bisa mulai permainan Jadi back-back mereka ini Back-back baru yang emang Masih main muda Yang masih Bisa dibilang Belum fit ke Taktik atau permainan di Barca Jadi mereka begitu Dikasih tekanan kayak gitu Ya mereka grogi Panik Dan akhirnya mereka bikin blunder Itu yang menurut gue Bikin kemarin Barca parah Dan walaupun mereka main Pake Messi Suarez Neymar Di depan Tetap aja kalo misalnya bola Gak bisa nyampe Dari belakang ke depan Itu bener-bener gak bisa sih Dan Menurut gue Kayak dua pemain Yang bener-bener udah bagus Itu adalah Andre Gomez Sama Um Titi udah oke sih Um Titi di center back Ya kita tau di Perancis Kemarin Euro Dia bener-bener main bagus banget Dan Akulasi pasunya dia Bener-bener tinggi banget Dan um Titi emang Menurut gue cocok banget Main di Barca sih Dan kita liat Satu golnya Barca Pasti dia sama Messi lah Siapa lagi ya Terus Gundogan Disini brace Dan bener-bener gila sih Gundogan tuh Menurut gue bisa jadi the next The new Ya ya turenya City sih Anyway dia udah barusan Minta maaf sih Jadi kita gak tau Mungkin dia bakal masuk ke squad lagi Karena Pep kemarin udah bilang kan Kalau misalnya Ture gak mau minta maaf Gue lupa sih Gere-gere apa masalahnya Kayaknya agennya deh Agennya ngomong apa Pokoknya Entah celak Pep Atau celak club Gue gak tau Yang jelas itu bikin Pep gak suka Dan Dia bilang jelas Kalau misalnya Ture atau agennya gak minta maaf Ya dia gak bakal main gitu loh Dan dia Actually bener-bener kayak disingkirin Dari squad sampai sekarang Jadi kita gak tau setelah ini gimana Karena katanya Katanya sih ya Ture udah minta maaf Jadi kita gak tau Ntar kita liat aja Dan Kevin De Bruyne juga luar biasa banget Kemarin Itu makin kayak Mourinho gue yakin banget Nonton di rumah Kayak Anjir kemarin Dan waktu itu De Bruyne di Chelsea Gue buang-buang Sekarang jadi bagus gitu Kayak dia Geleng-geleng sih Pasti liat Kevin De Bruyne sekarang sih Kayak bagus banget Dan Keeper yang main di situ Juga pastinya Kabayero Karena Bravo Suspend kan Kartu merah Terus Sergio Aguero juga kemarin Main bagus Raheem Sterling juga bagus Dan Sebenernya ada kesempatan Di waktu Kedudukan sementara itu Satu sama Atau dua-satu gitu Dua-satu 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 buat keunggulan City Andre Gomez ada kesempatan satu Yang kalau misalnya kalian inget Dia Nendang gawang Udah kosong Kalau gak salah Dan dia kena Mistar gawang Tendangannya tuh Bener-bener kayak gak hoki banget Dan Menurut gue itu bisa jadi Itu bisa Jalan pertandingan bisa beda Kalau misalnya itu jadi goal Karena skor bakal dua sama Dan Barca bakal lebih tenang mainnya Dimana mereka Ketinggalan Masih ketinggalan Karena ketinggalan dua-satu Dan mereka harus kejar Satu goal tersebut Jadi City bener-bener bagus banget Kemarin Dan ini Kemenangan pertama Pep Lawan Barca pastinya Jadi ini penting Dan Ini juga salah satu kemenangan Terbesar City Pastinya lawan klub Top Eropa Dan sebenernya Emang tujuan Di Datanginnya Pep Ke Manchester City Adalah Menurut gue Ya buat ini Buat gimana caranya City punya mental juara Di Eropa Supaya mereka tuh Gak gentar lagi Lawan tim-tim top Eropa Kayak Barca gini Dan menurut gue Ya Harusnya sih Manajemen dari City Udah seneng Karena target Karena mereka udah tercapai lah Istilahnya Kayak Mereka udah berhasil mengalami Barca Gitu Salah satu klub terbaik dunia Dan ini bahkan baru awal Dari Istilahnya kayak Masa jabatan Pep Di City Dan dia udah bisa kayak gini Menurut gue luar biasa banget Dan di pertandingan sebelahnya Pastinya Munchengladbach seri Satu sama Lone Celtic Dan bisa dilihat Kelasemennya jadi kayak gini Sampai matchday keempat Barca masih di top Dengan 9 poin City di Posti kedua Dengan 7 poin Dan ya Dari grup ini sih Kayak udah Kemungkinan besar City sama Barca yang lolos Tapi pastinya Sepak bola kita gak tau Dan Grup D ada apa sih Grup D pastinya Atletico sama Bayern Menang Masing-masing menang 2-1 Seorang sama Dan Keduanya juga masih Kuat di Top Dan udah pasti lolos Dan ini tinggal menang 2-1 Juara 1 Dan juga juara 2 Terus Grup E Tottenham Yang kalah lagi-lagi Di Wembley Stadium Lawan Leverkusen Dan Ini Bukan pertandingan yang bagus Buat Tottenham Menurut gue Bener-bener kehilangan Harry Kane ini Berpengaruh banget Ke mereka Karena ini Selain Selain Rakyat kehilangan Istilahnya kayak Sosok Ya musim lalu Kayak pencetak gol terbanyak Dispersed Terus kayak Harry Kane udah pretty much Jadi kayak Leadernya mereka Di lapangan Jadi mereka kehilang Sosok itu Dan Ini juga ngasih tekanan Ke Vincent Janssen Yang menurut gue Tekanan itu gak normal Karena Janssen adalah Pemain baru Baru aja nginjak Premier League Dan dia udah Di Istilahnya kayak Diharusin buat ngisi Lobang yang ditinggal Sama Harry Kane Which is Top score dari Premier League Jadi ini kayak gila banget Dan menurut gue Janssen harus dikasih Waktu Karena Pastinya gak semudah itu Dan sebenernya bukan salah Dia doang Total 6 ini Rada mandul Tapi Salah pemain di belakang dia Karena gak mungkin Goal tercipta langsung Dari striker kan Pasti harus ada Build up player Dari belakang dulu dong Dan ini Ini juga Efek dari Performa Dele Alli Dan Christian Harrison Yang lagi underperforming banget Kayak mereka memang lagi Formanya lagi lumayan jelek Dan Menurut gue As soon as possible Si Harry Kane harus balik Ke Spurs Dan dia kayak harus langsung Dari menit pertama Dia harus langsung bagus Kalau misalnya Spurs mau lolos Dari grup ini Karena kalau misalnya Mereka udah Gagal lolos Mereka Apalagi kalau finishnya Di posisi ketiga Mereka bakal kelempar Ke Europa League Dan itu bakal Bener-bener kayak Bikin musim mereka Makin susah sih Karena Europa League itu Mereka kalau gak salah Kalau misalnya kelempar Dari sini Mainnya di babak 64 besar Atau 32 besar Gitu gue lupa Jadi kayak masih Panjang banget Dan mereka bakal Itu bakal makan waktu Makan uang Makan tenaga Karena pasti away dong Dan away-nya juga Kayak ke Kalau misalnya mereka Dapet tim-tim yang Negara-negara Pelosok Entah berantah dimana Kan mereka bakal away Naik pesawat ke sana Biaya Dan juga itu bisa Rawan cedera juga Jadi mereka gak bisa Fokus ke liga Jadi ini Bakal jadi kerugian banget Si buat Tottenham Tapi kalau misalnya Mereka finish Di posisi 4 pun Walaupun itu secara Menurut gue lebih bagus Daripada mereka harus Main di Europa League Tapi di posisi keempat pun Mereka Kayak Ya malu banget lah Masa Wakil Inggris Finish di posisi keempat Kalah sama Moscow Segala macem gitu loh Jadi Ini dilema juga Buat Spurs Tapi pastinya Kalau misalnya Harikan balik Menurut gue Kayak mereka punya Kesempatan besar Buat lolos Pastinya Karena mereka poinnya Juga empat Dan yang Menguncaki kelas men Sepertiara Lemonaku Jadi mereka Mesti sebesar Sama Leverkuson Di dua Pertandingan terakhir Terus Grup F Sekarang Dortmund Yang memimpin Dengan 10 poin Dan Bentar kita lihat Dortmund menang 1-0 Lawan Sporting Dan Real Madrid Yang imbang Tiga sama Di kandang Legia Jadi ini Lumayan mengejutkan sih Karena hasil imbang Pertama Legia Di Champions League Ini dapetin Dari Real Madrid Dan Luar biasa banget Madrid udah mencetak gol Dari menit ke satu Gareth Bale Gol cepet banget Dan menit ke-35 Benzema juga nyetak gol 2-0 buat Madrid Tapi di menit ke-40 Dan 58 Legia berhasil nyaman Kedudukan jadi 2-3 Dua sama Dan bahkan di menit ke-83 Mereka bisa membalikkan keadaan Jadi 3-2 Sebelum akhirnya Di menit ke-45 Mateo Kovacic berhasil nyaman Kedudukan Jadi 3 sama Dan Madrid harus drop 2 poin Dan ini yang bikin mereka Jadi ada di posisi kedua Dengan 8 poin Dan Dortmund Dengan kemenangan 1-0 Berhasil mempunyai kelas Main grup F sementara Dan ke grup B sekarang G Ada wakil Inggris lagi Leicester City Yang Gila sih Mereka 4 pertandingan Gak kebobolan Sama sekali Clean sheet Untuk Kasper Smeichel Dan ini pencapaian luar biasa Dan mereka juga udah Walaupun sebenernya mereka bisa Mastiin lolos di pertandingan ini Kalau misalnya mereka menang Tapi mereka gagal Dan akhirnya mereka harus Nunggu satu pertandingan lagi Baru mereka bisa Mastiin lolos Tapi yang pasti Ini bener-bener Gila banget sih Jadi istilahnya Leicester City itu Formnya itu Di Champions League musim ini Sama kayak form mereka Di Premier League musim lalu Karena mereka di Premier League musim ini Pastinya kurang bagus Dan Hebat banget mereka bisa Bawa form itu ke Champions League Karena panggung Eropa Pastinya Gak gampang gitu loh Dengan segala macem Apa sih istilahnya Kayak Nerve wrackingnya Segala macem Dan mereka tuh Walaupun sebenernya lawan Mereka gak gitu Gak gitu gampang sih Kayak Gak gitu susah Kayak Porto Copenhagen dan juga Brucci ya Bukan team top gitu loh Cuman tetep aja ini Champions League Dan menurut gue Mereka udah melakukan Hal yang tepat di Champions League Dan mereka Kemungkinan besar Bakar lolos Jadi ini hal yang bagus banget Pastinya Cuman mereka Kayak harus mulai Mikirin Liga sih Menurut gue Karena Kalau mereka makin terpuruk Di Liga juga gak bagus juga Dari Juara pertahan Kayak finishnya langsung Kelempar dari top Ten gitu Itu kayak buruk banget Jadi Leicester City Well done so far Di Champions League Terus Group H Group terakhir Kemarin Sevilla yang menang 4-0 Atas Dinamu Zagreb Kita coba lihat Vieto Nyetak gol Empat nyetak golnya Beda-beda semua Squadero dan juga Zonzi Dan di menit ke-87 Ben Yeder Pastinya Jadi ini lagi-lagi penampilan Yang bagus dari Sevilla Pastinya Mereka Sekarang memucapkan Klasemen Sementara Group H Dengan 10 poin Di atas Juventus Yang kemarin Cuman bisa main seri Lawan Lyon Dan itu pun Goal Ligoen juga Dari penalti Corinton Toliso Menyaman dudukan Buat Lyon Di menit ke-84 Jadi ini dia Untuk Champions League Sampai matchday ke-4 Jadinya Dan pasti masih ada 2 Pertandingan lagi Sebelum kita tahu Siapa yang bakal Los sebagai juara group Ataupun runner-up Jadi Pastinya itu Seru banget buat Ditunggu Dan sekarang gue bakal Pindah ke Europa League Ini dia Dan langsung mulai Dari grup A Grup dimana Manchester United Berada Dan kemarin mereka Kalah dari Fenerbahce Di Turki Di kanan Fenerbahce Pastinya 2-1 Aduh Gue udah kayak Gak bisa ngomong sih MU bener-bener Besok nih Pertandingan Swansea Ini kayak bener-bener Masukin banget Buat mereka Mereka bener-bener Butuh menang banget Karena kalo gak Gue bisa liat Moringo dipecat sih Kayaknya sih Walaupun sebenernya Ya itu Kayak itu Gila banget gitu loh Itu Itu liar Kayak bukan liar sih Maksudnya kayak itu Gila banget dan Istilahnya kayak Manager sekelas Moringo gitu loh Tapi Kalo misalnya Formnya MU kayak gini Terus Masalahnya itu Mereka lagi main Pake Lagi-lagi Bukannya gue mau Ngebahas tentang Duitnya Pogba Tapi Mereka lagi main Pake gelandang Seharga Hampir 100 juta Pounds gitu loh Kalo ditotalin Semua gelandang mereka Jadi Menurut gue tuh Kayak ini bukan Alasan lagi Gue gak tau juga Apa yang terjadi Sama MU Tapi Gue yakin banget Ini ada yang salah Entah ini Salah dari Sistem pelatihnya Sistem kepelatihannya Atau dari staffnya Atau dari Mourinho-nya Atau dari Emang dari mental Pemainnya Gue gak ngerti Tapi yang jelas Ini ada Ada sesuatu yang harus Dibenahi di Kubu United Karena ini bener-bener Ngaco lah Kayak lu main Di midfield itu Pemain termahal dunia Ada disitu Sekali lagi Bukannya gue mau Ngebahas Harganya Pogba Tapi Maksudnya Kayak itu Kayak dipikir Logika Ya At least Dia Bisa lah Menunjukin sesuatu Tapi Tapi sejauh ini Enggak Bahkan Pogba juga harus Keluar karena cedera Selama 30 menit Kalau gak salah Jadi ganti Zlatan Masuk Tapi Untungnya Kayaknya Cedera yang gak parah Jadi Dia mungkin Cuma ngelewatin Lagalan Swansea Nanti Di Weekend ini Terus Dua gol Van der Baasnya Juga bagus banget Dari So dan juga Lens Overhead kick Dan juga Free kick Gila Bener-bener Terus Yang main di back Buat United Itu Darmian Blin Rojo Dan juga Luq Luq Dan ini Center backnya Bahkan Kalau gak salah Paul Scholes Yang ngomong ya Center backnya gini Itu Adalah tipe Center back Yang Kalau misalnya Lumayan Striker lu tuh Harus nyetak 3 gol Bahkan lebih Kalau mau menang Jadi intinya Scholes itu udah ngomong Kalau misalnya Rojo Rojo sama Blin Itu emang Bukan pemain bertahan Yang bagus gitu loh Intinya kayak gitu Dan ya Emang keliatan dari pertandingan ini sih Kayak mereka bener-bener Gue gak ngerti lah Pokoknya Mereka bener-bener parah banget Dan Ada positifnya Dari pertandingan kemarin Henrik Mkhitaryan Akhirnya main Setelah Tiba-tiba Menghilang Gak tau kenapa Kayak gak Gak pernah ada di line up Segala macem Di Usir Mourinho Gak tau kenapa Tiba-tiba dia masuk lagi Dan Gue gak tau lah Pokoknya gimana pun caranya Mourinho bener-bener harus Melakukan sesuatu Buat squad ini Karena Dan ini lagi masalahnya Di pertandingan kayak gini Dia sebenernya bisa Rotasi squad besar-besaran Kenapa dia harus mainin Pogba gitu loh Itu yang gue gak ngerti sih Maksudnya Yaudah lah ya Pogba lagi Kayak gini Lagi formnya buruk Ya lu istirahatin aja lah Karena Cadangannya MU Not that bad kok Kayak gak seburuk itu gitu loh MU punya pemain-pemain yang Bagus juga Tapi dia tetap aja Kayak gak mau rotasi Segala macem Dan ini menurut gue Bisa jadi bumerang Buat Mourinho dan juga MU Di masa yang akan datang nanti Karena Kalo misalnya mereka gagal lolos Dari grup Europa League Berarti Menurut gue Kesempatan mereka Buat dapet tiket Champions League musim depan Itu udah Kecil banget Kecil banget Karena Europa League ini kayak Ini cara tergampang Dapet tiket Champions League Gila lu juara Europa League Langsung masuk grup kan Jadi menurut gue Kayak kalo misalnya MU Karena di Liga tuh udah berat banget Di Liga tuh saingan mereka Berat banget Chelsea Arsenal Liverpool City Itu belum termasuk Spurs dan Klub-klub kejutan lain Ntar yang tiba-tiba bisa langsung Masuk ke top 5 Di 3 per 4 akhir musim Jadi lu gak tau Tapi yang jelas Menurut gue ini Europa League adalah tiket Paling bagus Buat MU Kalo mau masuk ke zona Liga Champions musim depan Dan mereka harus Berjuang buat At least Lolos dari grup dulu Tapi Dengan sisa 2 pertandingan sih Gue gak yakin Kalo misalnya form mereka Kayak gini terus Dan mereka gak bisa Berbenah Gue gak tau Apa yang bakal terjadi Dan Apa lagi ya Pertandingan yang menarik Di Europa League Gue coba cari Itu sih Gue mau cari sih Itu siapa sih Aduris yang nyetak 5 gol Ini dia Atletic Klub Bentar Gue coba cari Statsnya dulu Mereka menang 5-3 Dari Gang Dan Aduris nyetak 5 gol Gila lo bayangin Ini striker Ini striker berapa tahun Bisa Bisa nyatakan Segitu banyak gol 35 tahun Bener-bener kayak Aduh Ngaco sih Total shot dia 10 5 on target 5 gol Jadi semua shot on target Jadi gol Satu tendangan yang berhasil Diblok Dan Wah gila sih Bener-bener Aduris ini Kayak di FIFA langsung Dapet Inform sih itu dia Walaupun 3 golnya penalti sih Tapi tetep aja Pemain kayak gini Yang luar biasa banget Dan atletic Klub berhasil menang Di pertandingan ini Dan mereka berhasil Naik ke Posisi 2 sementara Dari grup F Di Europa League ini Dan grup F Actually agak-agak Ketat sih Bisa dilihat Dari 4 Tim ini Poinnya cuma beda 1 Jadi 2 teratas 6 poin Dan 2 terbawah 5 poin Luar biasa banget Ketatnya Terus Adakah apa lagi Nis kemarin kalah ya Yap Nis kalah dari Salzburg Dan Salzburg itu Kemarin kalau gak salah Pemain Jepang Atau Korea sih Yang Ngetak gol Coba kita cek ya Bentar Yap Jadi dia itu Pemain pengganti Baru masuk di menit Ke 62 Terus Dia itu Ngetak gol Di menit ke 72 Dan ke 73 Siapa namanya Bentar Ini dia Hwang Hee Chan 20 tahun loh Gila Kayaknya dia main Korea Selatan ya Harusnya Pokoknya Kayak namanya Namanya Korea gitu sih 2 shot 2 on target Kayaknya dia baru main 10 menit di lapangan Langsung nyetak 2 gol Yang jarangnya 1 menit doang Itu gila banget sih Bener-bener gila banget Dan mereka bahkan main Away Dan dia baru 20 tahun Kayak Aduh Gue gak ngerti sih Mungkin bisa jadi The next Park Jisung Mungkin kita gak tau Dan Schalke juga main 19-20 Bentar 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 Chalke Bentar Bentar In pipelines Seru lagi. Dan Southampton berhasil menang akhirnya di St. Mary's Stadium. Lawan Inter. Padahal setelah golnya Icardi di menit ke-33. Di menit ke-49 Dusan tadi dapet penalti yang dia gagal eksekusi. Tapi Virgil van Dye jadi pahlawan. Di menit ke-64 nyaman dudukan satu sama. Dan akhirnya 5 menit kemudian Nagatomo harus own goal. Dan ini kemenangan luar biasa. Southampton menurut gue. Karena kalau dilihat itu Inter itu mantan juara Champions League. Pernah juara Champions League di Southampton. Bahkan pas Inter juara itu mereka kalau nggak salah masih main di League One. Jadi masih main di divisi Bologna Inggris. Ini kayak cerita yang luar biasa bagus banget. Dan sekarang mereka ketemu lagi. Dan mereka akhirnya bisa menang. Dan Southampton perjalanannya sih yang luar biasa dari dulu sampai sekarang. Dan gue bingung banget. Mereka itu tiap musim bisa kehilangan pemain terbaiknya. Tapi mereka bisa kayak stay form itu tetap bagus-bagus aja di Liga gitu loh. Karena kalau misalnya kalian lihat biasa klub-klub yang kehilangan main bagus ya. Contoh paling baru Leicester City kehilangan Kante. Bisa dilihat musim ini kayak apa kan. Mereka bener-bener kayak langsung nggak balance. Karena padahal cuma satu main loh Kante doang kayak. Nggak tau kenapa. Tapi Southampton bisa bener-bener bagus banget. Selain karena mereka punya Akademi Salatu yang terbaik di Inggris ya. Jadi mereka emang bener-bener terus-terusan produksi pemain muda yang bagus banget dari Akademi. Dan itu dipromosin terus ke tim senior itu yang bikin bagus banget. Tapi mereka juga emang manajemennya pinter. Beli pemainnya pinter banget. Salah satunya tuh pemain mantan main Bayern. Hoiberg itu bener-bener gila sih. Mereka bisa dapetin Hoiberg itu bagus banget. Dan dia adalah main yang bagus menurut gue. Oke kita lanjut aja. Jangan kebaikan gue ngomong tentang Southampton. Ntar nggak selesai ini. Oke itu udah selesai semua sih. Jadi itu dia pretty much kayak pembahasan gue tentang Europa League dan juga Champions League. Jadi kalau misalnya kalian suka dan kalian mau gue bikin ini jadi kayak weekly series. Jadi setiap minggu gue bahas tentang... Kalau misalnya ada pertandingan ya pasti ya. Kalau misalnya ada pertandingan Eropa gue bahas. Pastinya komen aja di bawah. Dan juga ini lagi-lagi video yang beda lagi kan. Kemarin terakhir gue upload video bola. Cuman muka gue satu layar kan. Gede gitu kan. Terus gue kayak mikir anjir muka gue gede banget. Mending gue kecilin lagi deh. Jadi gue kasih kalian ya. Website aja lah kayak dari web gue juga. Jadi ini istilahnya kayak gue sambil santai-santai kayak sambil liat-liat score segala macem juga gue sambil ngobrol sama kalian. Jadi lebih santai lagi ini pastinya. Dan jangan lupa ini adalah tipe podcast. Karena bisa dilihat yang penting dari video ini adalah suaranya, audionya, value-nya. Jadi gambarnya ini bisa dibilang ya. Kalian kalau misalnya mau ngebuka tab apapun. Misalnya ini kalian ada PR atau apa ngerjain tugas segala macem. Yaudah kerjain aja sambil dengerin gue ngomong gitu loh. Ditutup aja gak apa-apa gitu. Jadi bisa ngerjain sesuatu di samping dengerin gue ngomong. Jadi pastinya bisa lebih produktif. Karena gue sengaja bikin ini kayak ya 20 menit ke atas gitu. Jadi lumayan lah kalian bisa dengerin gue ngomong selama itu. Dan semoga kalian bisa melakukan sesuatu yang berguna bersamaan dengan kalian dengerin gue ngomong ini. Jadi semoga ini bisa bermanfaat infonya buat kalian. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye! Sub indo by broth3rmax